Kitab Pusaka Jilid 21. Belum habis dia berkata, tiba-tiba Chen Xiao telah membentak dengan penuh kegusaran. Apa? Sungguhkah perkataanmu itu? Sungguh, buat apa aku mesti membohongimu? Jawab lelaki tersebut sambil berlaga amat sedih. Hawa amarah segera membara di dalam dada Chen Xiao, kontan saja dia menyumpah. Oh oh Tian, aku Chen Xiao telah tertipu orang Shisuma, bila aku tidak berhasil mencincang tubuhmu sehingga hancur berkeping-keping, aku bersumpah tak akan hidup sebagai manusia. Mendadak perkataannya itu terhenti oleh isak tangis yang menyedihkan dari lelaki tersebut. Dengan perasaan tercengang Chen Xiao segera bertanya, hei, mengapa kau menangis? Dengan air matu bercucuran lelaki itu mengeluh, oh oh oh, sepasang kakiku, aku tak dapat membalas. Dem-dem lagi, uh uh uh, uh uh, sembari berkata, kembali dia menangis terseduh-seduh. Chen Xiao menjadi ikut bersedih hati setelah menyaksikan kejadian itu, hatinya menjadi sakit seperti diiris-iris dengan pisau tajam, dengan cepat dia cengkeram bahwa lelaki itu, kemudian berseru dengan suara ik terharu. Toh aku, maafkanlah aku, semuanya ini memang aku yang salah sehingga melukaimu, tapi kau tak usah khawatir, aku Chen Xiao bertekad akan memenggabatok kepala bocah keparat itu untuk menebus dosa-dosaku ini. Tanda petik. Mendengar janji tersebut, buru-buru lelaki itu tertawa gembira, serunya cepat. Oh oh oh, sungguh. Aku benar-benar berterima kasih sekali kepadamu. Kembali Chen Xiao menghibur lelaki tersebut dengan kata-kata yang halus, kemudian dengan mengurungkan niatnya. Untuk menunggui kuburan selama tiga hari, dengan membawa pedangnya dan menjuru kepada lelaki tersebut, dia segera melakukan pengejaran ke arah mana perginya Sumatian Yeu tadi. Lelaki tersebut memandang bayangan punggung Chen Xiao sehingga lenyap tak berbekas kemudian baru tertawa terbahak-bahak. Ha ah, ha ah ah, ha ah ah, bocah keparat si suma, kali ini mampus kau. Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara tertawa merdu seseorang, disusul seseorang berkata. KHA OG, bagus sekali perbuatanmu, sekembalinya ke markas nanti aku harus baik-baik memberi hadiah kepadamu. Sepasang kakimu juga berusaha disembuhkan kembali. Ternyata lelaki itu bernama KHA OG, segera berpaling, tampak seorang perempuan muda cantik yang kehilangan sebuah telinga serta berambut pendek karena terpapas pedang telah berdiri di belakang tubuhnya. Terima kasih banyak Hujin buru-buru KHA OG berseru, sekalipun sepasang kaki KHA OG kutung, hal ini tak perlu dipikirkan, asal selanjutnya Hujin bersedia mengangkat diriku ke atas, selama hidup KHA OG sudah berterima kasih sekali kepadamu. Sesungguhnya perempuan muda yang berparas cantik itu bukan orang lain, dia adalah perempuan berhati keji bagaikan ular berbisa Siao Huyang. Huyang tertawa, Chin Lan Eng. Tampak Chin Lan Eng kegirangan setengah mati, sambil tertawa terbahak-bahak dia berseru. Ha'ah, ha'ah, ha'ah. Dengan demikian, nyonya besar akan duduk menonton harimau berkelahi, menyaksikan mereka saling gontok-gontokkan sendiri. Ha'ah, 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 ha'ah. Rupanya semenjak rambutnya dipapas dan telinganya dikutungi oleh sumatian Ye U, Siao Huyang Chin Lan Eng membenci pemuda itu sehingga merasuk ke tulang sam-sam. Selama ini dia selalu mengawasi gerak-gerik sumatian Ye U secara diam-diam. Pertarungan di Telaga Tong Ting, jebakan dari Bukit Kun Sau sebagian besar adalah hasil rencana busuk dari Siao Huyang Chin Lan Eng. Menyusul kemudian ketika mereka saksikan sumatian Ye U meninggalkan Bukit Kun San, Siao Huyang dan si ular berekor nyaring Biao Pun Chi segera menyusun rencana busuk lainnya untuk menghajar sumatian Ye U habis-habisan. Mereka sengaja mengirim surat kepada Siao Ye Auk Wikian serta manusia iblis penghisap darah dengan harapan kedua orang tokoh persilatan itu bisa membunuh pemuda tersebut, namun usaha mereka mengalami kegagalan total. Akhirnya timbul rencana mereka untuk mempergunakan siasat menyiksa diri, tentu saja pembicaraan antara sumatian Ye U dengan Chin Xiao berhasil disadap pula oleh Siao Huyang sehingga dia lantas memerintahkan KHO Gi untuk melakukan serangan terhadap Chin Xiao. Kasihan KHO Gi, dia tak lebih hanya merupakan seorang korban demi ambisi orang lain. Sebagai pemuda yang kurang pengalaman dan gampang percaya dengan perkataan orang lain, Chin Xiao tak berpikir panjang lagi setelah mendengar perkataan tersebut, dia segera berangkat mencari sumatian Ye untuk dibunuhnya. Dalam pada itu, KHO Gi sedang merasa gembira sekali setelah mendengar pujian dari Chen Lan Eng, dia seolah-olah lupa kalau sepasang kakinya telah terpapas kutung dan menjadi cacat untuk selamanya. KHO Gi, kita tak usah mengejar bocah keparat itu lagi serunya kemudian. Toh sudah ada si tolol itu. Memangnya bocah keparat itu bisa terbang ke langit? Baru selesai Xiao Hou Yong Chen Lan Eng berkata, mendadak seseorang mementak penuh kegusaran. Perempuan rendah, hari mau lebih keji daripada ular berbisa, kau perempuan laknek, perempuan rendah berhati busuk. Berbareng dengan seruan tersebut, tampak bayangan manusia meluncur datang ke tengah arena dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Paras muka Xiao Hou Yong Chen Lan Eng berubah hebat setelah mengetahui siapa yang datang. Tiba-tiba teriaknya tertahan. Ak-a-ah kau. Orang itu berusia 60 tahunan dan berjubah panjang warna biru, ia berjenggot hitam dan berwajah gagah, dalam sekilas pandangan saja dapat dikenali kalau dia adalah pemilik rumah makan kuneng lo yang disebut orang Tai Hoa Kitsu, pertapa dari Tai Hoa, Chen Leng Hui adanya. Begitu tampil di tengah lapangan, Chen Leng Hui segera menuding Xiao Hou Yong sambil mengumpat. Perempuan rendah, dalam keluarga Chen bisa tumbuh tumor ganas macam kau, kejadian tersebut sungguh merupakan aib bagi leluar kita, ayo cepat berlutut dan minta ampun. Xiao Hou Yong Chen Lan Eng mendengus dingin, katanya dengan nada sombong. HMM, hubungan kekeluargaan di antara kita telah putus, kau tidak berhak untuk mencampuri urusanku lagi, lebih baik jangan berkau-kau lagi di sini. Chen Leng Hui tertawa seram saking kusarnya, tiba-tiba ia merasa napasnya menjadi sesak, dadanya sakit sekali, tampaknya darah yang mengalir telah tersumbat. Tak ampun dan muntah darah segar, kemudian agak sempoyongan dan mundur sejauh beberapa langkah. Timbul perasaan ibadah dalam hati kecil Xiao Hou Yong Chen Lan Eng setelah menyaksikan keadaan itu, ditariknya tangan KHO Gi sembari berkata, Mari kita pergi saja. Jangan menggubris orang gila ini lagi. Sepasang kaki KHO Gi telah kutung, dia tak mampu bergerak sendiri, maka Xiao Hou Yong Chen Lan Eng segera menghampirinya dan pelan-pelan berlalu dari situ. Anak yang berani dengan orang tuanya merupakan suatu kejadian yang tragis, apalagi bagi orang tua yang mengalaminya bisa dibayangkan betapa hancurnya perasaan Tai Hou Akit Se menyaksikan olah putrinya. Melihat perempuan itu beranjak pergi, segera bentaknya dengan amat gusar. Berhenti, jangan meninggalkan tempat ini Xiao Hou Yong Chen Lan Eng berhenti, kemudian sambil berpaling tegurnya dingin. Mau apa kau? Tak usah berlagak pilon lagi, maksudku toh sudah cukup kau pahami. Loh mengerti, kau memang binatang yang berhati buas, aku menghendaki nyawamu seru Tai Hou Akit Su Chen Leng Hui sambil tertawa mengenaskan. Sewaktu mengucapkan perkataan itu, air matu bercucuran membasai wajah Chen Leng Hui, betapa hancurnya orang itu melihat olah putrinya. Chen Leng Eng bermaksud untuk membantah ucapan mana, namun secara tiba-tiba ia mendengar bergemanya suara lirih dari balik kegelapan, niat tersebut segera diurungkan, katanya kemudian dingin. Tak ada manfaatnya banyak berbicara dengan kau, sampai jumpa lain kesempatan. Dia segera mengempit tubuh Khao Gi dan segera terbang berlalu dari situ, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Tai Hou Akit Su Chen Leng Hui meraung besar, ia menjejakan kakinya ke atas tanah lalu melejit ke udara, dia berniat untuk menyusul di belakang tubuh Chen Leng Eng. Mendadak bayangan manusia berkelebat lewat, seorang pengemis tua Tau Tau sudah berdiri menghadang di hadapannya. Dalam sekilas pandangan saja, Chen Leng Hui segera mengenali orang itu sebagai Xiaoye Auke Wikian, amarahnya langsung saja berkobar, tanpa banyak berbicara segera hardiknya. Hei, mengapa kau menghadang jalan pergiku? Xiaoye Auke tertawa terbahak-bahak, dia berkelit ke samping sambil ujarnya. Oh oh kalau begitu salah. Silahkan kau meneruskan pengejaranmu, aku si pengemis tua pasti tak akan menghalangi niatmu ini. Tai Hou Akit Su Chen Leng Hui sama sekali tidak menggubris Xiaoye Auke, dia benar-benar bermaksud untuk meneruskan pengejaran terhadap Xiaoye Auke. Melihat hal ini, Xiaoye Auke Wikian segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bila kau sudah bosan hidup? Lebih baik menggorok leher sendiri saja dengan pedangmu tak usah membuat malu di depan orang lain. Tai Hou Akit Su Chen Leng Hui tertegun, lalu dia merasa sangat tidak puas dengan sindiran dari Xiaoye Auke tersebut tegurnya ketus. Apa maksudmu berkat demikian? Xiaoye Auke Wikian menggelengkan kepalanya berulang kali lalu menghela nafas panjang. Mempersembahkan tubuh yang berguna untuk santapan harimau dan serigala, apakah tindakan semacam itu benar? Chen Lote, kau jangan mengira putri kesayanganmu itu tak mampu melakukan perbuatan semacam itu, Lebih-lebih jangan kau anggap karena mempunyai hubungan darah denganmu maka dia akan berbelas kasihan kepadamu. Dia sedang mempersiapkan jebagan agar kau masuk perangkap, bila kau ingin mengorbankan dirimu, pergi sajalah ke sana. Tai Hou Akit Su sadar kembali dari impian setelah mendengar perkataan itu, semakin dipikir dia merasa semakin mendongkol, Makin mendongkol hatinya pun makin mendendam, buru-buru tanyanya. Memangnya kau suruh aku membiarkan dia berfoya-foya dan bersenang-senang terus sekehendak hati sendiri? Ya, kecuali begini memang tiada care lain, bila kau ingin memberi pelajaran kepadanya, Lebih baik nantikan saja hingga kedatangan Suma Siow Hiap dari Tibet. Mengapa? Rahasia langit tak boleh dibocorkan, bila saatnya telah datang segala sesuatunya akan terwujud sendiri. Bagaimana sekarang? Apa yang kulakukan? Kasihan si pendekar dari Butong Pei ini, saking dibuat pusingnya oleh hulah putrinya, Sampai-sampai dia sendiri pun tak tahu apa yang baru diperbuat. Siaiye auke tertawa terbahak-bahak. Hah, 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 kembali saja ke Bukit Taihoasan, bila saatnya membutuhkan tenagamu telah tiba, Aku pasti akan mengundangmu untuk turun gunung. Tapi, tanda petik, apakah kau belum puas? Atau ada sesuatu yang belum selesai kau laksanakan tukas yao yao kewikian cepat? Tidak. Aku cuma menguatirkan keselamatan Suma Siow Hiap, aku kuatir dia akan menjumpai banyak kesulitan. Kembali Siaw Ye Auk, we kian tertawa panjang setelah mendengar perkataan itu. Ha, 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 orang budiman akan selalu Dilindungi Tian, soal ini tak perlu kau kuatirkan. Taihoakitsu Chen Lenghui tidak bicara apa-apa lagi, Dia mengikuti saran dari Siaw Ye Auk dan bebar-benar kembali ke Taihoasan untuk bertapa. Setelah meninggalkan Xin Xiao, Sumatian Yeu menempuh perjalanan siang malam melewati bukit Enggau Taisan dan menuju ke arah Tibet Sepanjang jalan dia merasakan hatinya amat risau dan berat, yaa memang begitulah bila banyak kejadian tragis Menimpa seseorang seringkali sikap maupun perasaannya akan turut berubah juga Terutama sekali pengalaman yang dialami Sumatian Yeu amat istimewa, kecuali dendam kesumat dari keluarga sendiri Dia pun harus memikul tanggung jawab dari pamannya yakni Kit Hang Kiam Kek Wan Liang serta semua kejadian besar yang sedang berlangsung di dalam dunia persilatan sekarang Pelbagai macam peristiwa yang menimpanya membuat pengalamannya turut bertambah pula Sudut pandangannya terhadap pelbagai masalah dan watak manusia ikut pula berubah Satu-satunya yang tidak turat berubah hanyalah budinya yang luhur Hari ini, tibalah dia di kota Hakli Seng, kota ini kecil sekali dan terletak di bawah kaki bukit Gou Tjoksan Sebab tempat yang boleh diibararkan sarang naga gua harimau Meskipun kota itu kecil, penduduknya amat banyak, kota tersebut merupakan kota perdagangan yang amat ramai Kebetulan hari ini merupakan hari besar untuk kota tersebut Suasana di sana bertambah ramai, manusia yang berlalu lalang banyak sekali Ketika Sumatian Yeu tiba di kota tersebut, yang tampak olehnya adalah lelaki perempuan yang berpakaian warna-warni Dengan dandanan yang mencolok, seakan-akan wayang dalam panggung opera Rumah-rumah dihiasi dengan indah, orang-orang yang berada di situ pun berseri, penuh dengan dihiasi senyuman Sumatian Yeu segera mengerti, rupanya di kota itu sedang diselenggarakan pesta besar Sebagai seorang pemuda macam dia, tentu saja perasaan ingin tahu menyelimuti hatinya, niatnya untuk melanjutkan perjalanan Segera diurungkan, dia mengambil keputusan untuk menginap di rumah penginapan kota itu semalaman Baru saja berpaling untuk beristirahat, pelayan muncul di depan pintu sambil menegur Kek Koan, apakah kau tidak ke kota untuk melihat keramaian? Sambil tertawa Sumatian Yeu menggeleng Aku masih lelah setelah menempuh perjalanan jauh, sekarang hanya ingin beristirahat dahulu Begitupun baik juga, pulihkan dulu kondisi badan, malam nanti baru menonton panggung Lui Tai Panggung Lui Tai dengan perasaan kaget bercampur keheranan Sumatian Yeu mengulangi perkataan itu Tampaknya pelayan itu berhasil mendapat kesempatan untuk mencari uang persen Dia segera mengandalkan selembar bibirnya yang pandai bicara untuk menarik perhatian orang, katanya kembali Ah ah ah, rupanya kau belum tahu? Hari ini adalah hari peringatan kota kami, di luar kota depan kuil Huibongsi telah didirikan panggung Lui Tai untuk mengadakan pertandingan ilmu silat Seperti juga tahun berselang, yang mengikuti perlombaan ini banyak sekali, sehingga di luar kuil orang pada berjubel Kek koan kedatanganmu memang kebetulan sekali, tanggung kau bakal menonton sampai puas Ya ah betul, aku memang bernasib mujur sahut Sumatian Yeu hambar Kembali pelayan itu tertawa cekikikan Cuma kau harus memesan tempat bila ingin ke bagian tempat duduk Cuma kau tak usah khawatir, soal ini mah bukan masalah Asal kek koan bersedia mengeluarkan sedikit uang Sudah tentu hamba akan mencarikan tempat duduk paling depan Hih, 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 sembari berkata, dia lantas menunjukkan sikap menanti persen Mendengar itu, Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 kalau soal itu mah tentu saja Tak ada persoalan, aku pasti akan memberi persen untukmu Pelayan itu bertambah semangat, wajahnya berseri Senyuman menghiasi wajahnya, dengan cepat ceritanya kembali Tahun lalu tua Kongcu dari Tio Wangwe dihajar orang sampai menjadi cacat Konon tahun ini Ji Kongcu yang akan naik ke panggung Lui Tai menggantikan kedudukannya Malah dia telah mempersiapkan jago-jago dari luar untuk membalas dendam atas saib yang diderita keluarganya tahun berselang Maka aku yakin tahun ini suasananya tentu bertambah ramai Sumatian Yeu hanya mengiakan Hamba ingin mengajukan satu permohonan, apakah kekoan bersedia memenuhinya kembali Pelayan itu berkata Soal apa? Katakan saja Sambil tertawa cekikikan pelayan itu berbisik Kekoan Kau tidak tahu, meski hamba bekerja sebagai pelayan di sini, sesungguhnya pernah pula belajar silat Hamba paling suka menyaksikan pertandingan silat semacam itu Bila kekoan tidak menampik, malam ini hamba bersedia mendampingimu, sekalian menjadi penunjuk jalan bagimu Kebetulan sekali Sungguh Oha, bagus sekali, cuma Berbicara sampai di sini sengaja dia berhenti sejenak dan memandang sekejap ke arah Sumatian Yeu dengan licik Masih ada soal apalagi tanya pemuda itu cepat Majikan hamba melarang hamba untuk meninggalkan rumah penginapan ini Tanda petik Kalau begitu, kau tak usah ikut Ah ah ah, mana boleh jadi? Asal kekoan bersedia mintakan izin untuk hamba, tau ke pasti akan mengabulkan Kalau begitu, siapa yang bertugas di dalam rumah penginapan ini? Masih ada orang lain, kekoan tak usah khawatir Bila mereka semua seperti kau, bukankah berabe jadinya soal ini? Tanda petik Pelayan itu menjadi terpojok dan tak mampu untuk menjawab lagi Sumatian Yeu segera tertawa terbahak-bahak sambil memukul pantat pelayan itu, serunya Sudahlah, keluar sana Pokoknya nanti malam kau pasti akan kewajab Dengan wajah berseri, pelayan itu segera berlalu meninggalkan tempat itu Setelah beristirahat cukup, semua rasa lelah di tubuh Sumatian Yeu pun menghilang Setelah bersantap malam dan menyampaikan pesan kepada pemilik penginapan Dia mengajak pelayan itu menuju keluar kota Pelayan itu amat gembira Sambil menempuh perjalanan Tiada hentinya dia mengisahkan keadaan tentang panggung Lui Tai tersebut kepada Sumatian Yeu Dengan begitu si anak muda itu pun banyak mengetahui tentang peristiwa tersebut Tiba di depan kuil Hui Hang Si Betul juga mereka saksikan sebuah panggung Lui Tai yang tingginya satu kaki dengan lebar 10 kaki terbentang di depan mata Pada kedua belah sisi panggung diberi pagar yang memanjang Di atas panggung terbentang sebuah papan nama yang bertuliskan G.I.Buhui Yeu Artinya, dengan ilmu silat menjalin persahabatan Tulisan itu ditulis dengan gaya tulisan yang kuat dan indah Dalam sekilas pandangan saja orang akan tahu kalau tulisan itu berasal dari penulis kenamaan Sementara di kedua belah sisinya tergantung sepasang lian yang berada di sebelah kanan bertuliskan Kunti Atian Hei Eng Hiong Artinya, dengan tinju menjumpai orang gagah di dunia Nadanya latah, gampang buat orang naik darah Sumatian Yeu bertanya kepada pelayan itu Manusia macam apa sih Jikongcu dari Tio Wangue itu Rupanya kekoan adalah katak dalam air Masa nama Tio Suhu, Tiocu dari kota Heksengjin saja tidak kenal Tiocu, aku belum pernah mendengar nama orang ini Pelayan itu segera menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas Katanya kemudian A-A-A-I-I, tak heran kalau kau tak tahu Dilihat dari dandananmu macam pelajar Bagaimana mungkin bisa mengetahui urusan dalam dunia persilatan kau tahu I-Hio Chu adalah seorang tokoh silat yang mempunyai asal-usul luar biasa Di kota ini saja mempunyai murid sebanyak 500 orang Berbicara sesudahnya, hamba pun pernah berlatih ilmu silat selama 3 tahun di bawah gimbingannya Bukan hamba sengaja menghibul Sepuluh orang lelaki macam kekoan pun tak akan hamba pandang sebelah mata pun Oh oh oh, tentu saja, tentu saja Sumatian Yeu tertawa Mendengar sanjungan tersebut, si pelayan semakin bangga Dengan wajah berseri dia berkata lagi Tio Suhu kami ini disebut orang Hui Tian Hao Harimau terbang dari luar angkasa Kepandayan, silatnya seperti harimau buah sungguhan Siapapun merasa takut bila bersuah dengannya Terutama sekali kepandayan silat yang dimiliki ayahnya Konon dalam sekali gebukan saja seekor harimau dapat dihajar sampai mampus Katanya dia mempelajari ilmu sebangsa Ticah Chiang Oh oh sungguh nih hai, apakah malam nanti dia pun akan Naik ke atas panggung Coba kau lihat, bukankah mereka telah datang Tiba-tiba pelayan itu menunjuk ke arah pintu kuil Ketika Sumatian Yeu mengalihkan sorot matanya ke depan Betul juga, dari balik pintu kuil berjalan keluar serombongan manusia Di antaranya terdapat pendeta, tosu, lelaki perempuan, tua maupun muda Jumlahnya hampir mencapai tiga puluhan orang Yang berjalan paling depan adalah seorang kakek berusia 60 tahunan mengenakan jubah seorang hartawan Dia beralis tebal, metu besar, hidung besar, mulut lebar, wajahnya menampilkan kelicikan serta hawa sesat Pelayan itu segera berbisik Orang itulah Tio Wangwe, sedangkan orang yang berjalan di belakangnya adalah suhu hamba, si harimau terbang Tio Chu Sumatian Yeu mencoba untuk mengawasi orang tersebut Tampak si harimau terbang Tio Chu mengenakan pakaian ringkas dengan mantel berwarna merah Wajahnya menunjukkan kelicikan dan hawa sesat Usianya 30 tahun, gerak-geriknya membuat orang mau muntah rasanya Rombongan tersebut langsung menuju ke barak sebelah timur Mereka berjalan sambil bergurau, sikapnya amat santai Mungkin lantaran waktunya belum tiba, maka barak sebelah barat masih berada dalam keadaan kosong Hei, mengapa barak sebelah barat masih kosong melompong dengan keheranan Sumatian Yeu segera menegur? Barak itu dipersiapkan bagi orang-orang Hock Siu Chun Tahun lalu putra sulung Tio Wan Wee menderita kekalahan di tangan putrinya kepala dusun Hock Siu Chun Seorang lelaki kalau sampai menderita kekalahan di tangan seorang wanita, apakah hal ini tidak sangat memalukan? S.T.T.T. buru-buru pelayan itu menempelkan jari tangannya ke atas bibir, kemudian setengah berkisik peringatnya Kalau berbicara semaunya sendiri, salah-salah nyawamu pun akan ikut melayang Sumatian Yeu tidak banyak bicara lagi, bersama pelayan itu mereka duduk di kursi yang telah disediakan bagi penonton Lambat laun penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan berbondong-bondong memenuhi lapangan Mendadak terdengar pelayan itu berseru Ah ah ah, sudah datang, mereka sudah datang Oh oh, mengapa begini banyak yang mereka ajak tahun ini? Ketika Sumatian Yeu berpaling, tampaklah dari sudut lapangan bermunculan serombongan lelaki kekar yang bersenjata sangat lengkap Sebagai pemimpinnya adalah seorang gadis cantik bercelana hijau dan menyoren pedang Di punggung, rambutnya yang panjang terurai sepundaah hingga mendatangkan kesan manis Tanpa terasa timbul kesan baik dalam hati Sumatian Yeu terhadap nona itu Sambil memimpin anak buahnya gadis itu langsung menuju ke barak sebelah barat dan mengambil tempat duduk Beberapa waktu kemudian berkumandang suara gentah yang amat nyaring Suara tersebut berasal dari panggung lonceng di belakang kuil Hui Hang Si Bersama dengan berkumandangnya suara gentah itu Hui Tian Hoa berjalan keluar dari barak timur Setelah melepaskan mantel merahnya, dia menuju ke tengah panggung Lalu sambil menenjura kepada para hadirin, katanya dengan lantang Untuk kesediaan saudara sekalian untuk menghadiri Pertemuan kali ini, aku Tio Chu mengucapkan banyak-banyak terima kasih Tahun yang lalu, nasib dari kami Hang Seng Tin kurang beruntung Sehingga menderita kekalahan di tangan pihak Hock Siu Cheng Untuk kekalahan mana kami akan berusaha untuk merebutnya kembali di tahun ini Untuk hal mana kami mohon dulungan surat semangat dari hadirin sekalian Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Tahun ini berbeda sekali dengan tahun kemarin, aku orang Si Tio sengaja mengundang beberapa orang sahabat dari luar dusun Untuk ikut meramaikan suasana di sini Oleh sebab itu selain pertarungan kami dengan pihak Hock Siu Chun Bila di antara kalian ada yang berkepandayan Silahkan untuk naik ke panggung L.U.Y.T.I. serta turut menyemarakan pertandingan ini Bagi yang berhasil lunggul akan disediakan hadiah sebesar 50 tahil mas Semoga saudara sekalian tidak menyianyikan kesempatan baik ini Selesai berpidato, dia lantas berpaling ke barak sebelah barat dan serunya Hohan manakah dari pihak Hock Siu Chun yang akan tampil untuk bertarung dengan cepat Muncul seorang lelaki setengah Umur dari barak sebelah barat, setelah melompat ke atas panggung, sahutnya Aku bernama Ohui Hau, kali ini khusus kemari untuk memohon petunjuk dari Tio Suhu Suatu keberuntungan bagi aku orang Si Tio Bila Oh Suhu bersedia memberi petunjuk Kata Huitian Hau tertawa nyaring Pelan-pelan dia maju menghampiri Ohui Hau, lalu serunya Silakan Suhu tiba-tiba dari barak timur melompat seseorang Untuk membunuh ayam mengapa meski memakai golok kebau Biar Tecu saja yang memberi pelajaran kepadanya Orang itu hanya seorang lelaki kekar yang berusia masih muda Pelayan yang duduk di samping sumatian Yeu segera berbisik Ke Koan Orang ini murid tertua dari Tio Suhu Sumatian Yeu manggut-manggut lalu mengawasi orang itu sekejap Lalu pikirnya Orang ini semibrono dan tak kabur Sudah pasti berada di pihak yang kalah Belum habis singatan itu melintas Pertarungan tengah berlangsung di atas panggung Sumatian Yeu benar-benar tidak tertarik untuk menyaksikan jalannya pertarungan Sebab pertarungan yang berlangsung itu Dalam pandangannya seperti kucing yang berkelahi Sedikit pun tiada daya tariknya Berbeda sekali dengan pelayan itu Dia asyik mengikuti jalannya pertandingan Saban kali tangannya yang mengepal ikut membuat gerakan Ketika ditemuinya sumatian Yeu memejamkan matanya rapat-rapat Ia segera menegur dengan keheranan Ke Koan, kau benar-benar kutubuku Mengapa tidak menonton jalannya pertandingan? A-a-ah, ngeri, aku tidak berani melihat Mendengar itu, si pelayan segera tertawa Ha-ah, ha-ah, ha-ah dasar, a-a-i Tiba-tiba dari atas panggung Lui Tai berkumandang jerit kesakitan yang memilukan Cepat-cepat pelayan itu mendengarkan kepalanya Kemudian dengan terkejut serunya Aduh celaka Sungguh mengemaskan Ternyata Ohu Ha-oh telah berhasil mengajar lelaki kekar itu Sehingga terpelanting dari atas panggung Lui Tai Setelah muntah darah, orang itu tak sadarkan diri Dengan demikian kemenangan berhatil diraih oleh pihak Hokus Yucun Yang berada di barak sebelah barat Tepik sorak yang gegap gempera sepera mengiringi kemenangan tersebut Sebaliknya paras muka witian Ha-oh Tio Chu berubah Hamad tak sedap setelah menyaksikan murid tertuanya dipukul jatuh dari panggung Lui Tai Dengan cepat dia melompat ke depan Ohu Ha-oh Kemudian bentaknya amat gusar Bagus sekali kungfumu Latlah pelajaran dari Toayamu dengan jurus Hek Hok Tusim Hari mau hitam mencari hati Dia jotos sidung Ohu Ha-oh Sambil mendengus, Ohu Ha-oh mengegos ke samping Begitu lolos dari ancaman Segera teriaknya Aku bernama Hu-oh, penakluk Harimau Sejak dilahirkan memang berkemampuan menghajar Harimau Sebentar lagi akan ku buat si Harimau terbang berubah menjadi anjing budukan yang merangkak di tanah Mendengar ejekan mana Hui Tian Ha-oh Tio Chu berkeak kauok gusar Segenap tenaganya segera dikerahkan Sambil meraung gusar dia mainkan jurusian Jin Chi Tok Dewa sakti menunjuk jalan Tetapi sampainya di tengah jalan segera merubah kepalannya menjadi serangan jari Dengan sebuah totokan kilat dia menotok jalan darah Tem Leong Hiat di tubuh Ohu Hoa Rupanya saking amarahnya dia telah menunjukkan kepandaian silat yang sesungguhnya Melihat hal itu, Sumatianya segera bergumam Memang lumayan juga kepandainya, sayang tak akan berhasil mencapai kemenangan Aha, kau ini mengerti apa? Jangan sembelarangan berbicara tegur pelayan itu tak senang hati Sumatianya tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu pelayan itu serunya Cepat lihat, Suhumu berhasil meraih kemenangan Cepat-cepat pelayan itu mendongakan kepalanya Namun ia segera menjerit kaget Aha, habis sudah kali ini Rupanya Hui Tian Hao Tiochu telah terkurung di tengah lapisan bayangan dari Ohui Hoa Sehingga posisinya sangat kritis Tak heran kalau pelayan itu menjerit kaget Sambil tersenyum Sumatian Yeu berseru Buat apa kau mesti gelisah? Suhumu pasti akan unggul Sementara pelayan itu masih ragu mendadak dari atas panggung kedengaran orang berseru Maaf Ternyata Ohu Hao U terhajar sehingga terjungkal dari atas panggung Lui Tai Pelayan itu menjadi kegirangan setengah mati Dia segera melompat bangwa sambil bertepuk tangan dan bersorak-sorai Berhasil memenangkan pertarungan itu Dengan angkuhnya Hui Tian Hao Tiochu berseru ke arah barak sebelah barat Aku orang Siti Omohon petunjuk dari Nonayab Baru selesai dia berkata dari barak sebelah barat Nampak sesosok bayangan manusia berwarna hijau melayang ke tengah udara Sementara semua orang masih terkejut bercampur ke heranan Tau-tau di atas panggung telah bertambah dengan seorang gadis yang cantik dan bertubuh ramping Sambil mendengus dingin pelayan itu berseru Sok amat gaya dari lontek itu HMMM, tahun ini dia bakal merasakan kegetiran Sementara itu Sumatian Yew pun sedang mengawasi gadis itu lekat-lekat Dia merasa nona itu memancarkan sinar Kegagahan dan kejujuran, sudah jelas kalau dia memiliki ilmu silat lihai Ternyata nona ini adalah putri kesayangan dari kepala kampung Hok Siucun yang bernama Yap Chai Chui Tentang asal-usul perguruannya, amat jarang yang mengetahui Menyaksikan nona Yap sudah tampil ke atas panggung Hui Tian Hao Tiochu mengerutkan alis matanya yang tebal Kemudian setelah tertawa dingin katanya Tahun lampau kakakku telah menerima sebuah hadiah pukulan dari noan Atas pemberian tersebut aku orang syutio tak pernah melupakannya Maka dari ini, mumpung ada kesempatan yang sangat baik Aku ingin menuntut keadilan dari nona Yap Chui Chui tertawa ringan Bila pertarungan berlangsung Soal luka atau mampus adalah sesuatu kejadian lumrah Bila mana Tio Suhu mampu mengalahkan aku, sudah pasti aku pun tak akan mengerutu kepadamu Sudahlah, tak usah berbicara lagi, silakan turun tangan Hui Tian Hao Tiochu meraung keras Sepasang telapak tangannya segera digerakkan bersama Satu menyerang tubuh bagian atas Sementara yang lain meraih ke arah rahasia di antara belahan pahasi nona Belahan pahasi nona Serangan yang cabul dan tak tahu malu ini segera memancing syulan dan teriakan marah penonton Yap Chui Chui sendiri pun sangat mendongkol setelah menyaksikan serangan tersebut Dia segera mengegos ke samping Lalu dengan jurus yang leong pau cu Sepasang naga memeluk tiang Menangkis datangnya ancaman mana Gagal dengan jurus serangan yang pertama Hui Tian Hao memutar pergelangan tangannya menggunakan jurus Sud T.R.Loguat Mendulang rembulan di dasar air Jurus serangan ini lebih cabul dan tak tahu malu lagi Karena sementara telapak tangan kanannya menyerang tubuh bagian atas Maka telapak tangan kirinya mencengkeram bagian rahasia dari si nona di bawah tubuh Seorang jago silat yang tulen tidak akan menggunakan jurus serangan semacam ini untuk menghadapi kaum wanita Tapi Hui Tian Hao Tiocu memang dasarnya seorang lelaki hidung bangor yang suka bermain perempuan Oleh sebab itu meski sedang bertempur, ia tak pernah melupakan watak cabulnya itu Melihat hal mana, Yap Cui Cui melotot besar, kemudian bentaknya keras-keras Pingin mampus rupanya kau Tidak nampak gerakan apa yang dipakai Ujung bajunya saja yang terlihat terhembus angin lalu terdengar Hui Tian Hao Tiocu menjerit kesakitan Seluruh tubuhnya terlempar ke tengah udara bagaikan layang-layang putus penang Tubuhnya terlempar keluar dari atas punggung Lui Tai langsung terjauh ke tengah para penonton Suasana diarna menjadi sangat gegaduh, menyusul kemudian meledak tempik sorak yang gegap gempita Menggelikan sekali keadaan Hui Tian Hao Tiocu waktu itu, dia telah berubah menjadi anjing terbang yang mencium tanah Dari barak sebelah timur segera melompat keluar dua orang manusia, seorang segera melompat turun dari panggung memburu ke arah mana Hui Tian Hao Tiocu terjerembab Sedangkan yang lain menuju ke tepi panggung dan menjurah ke payap Hui-Cui tambil berseru Hebat sekali kepandaian silat Nona, aku Maosanit Tim ingin sekali memohon petunuk dari Nona Begitu mendengar nama Maosanit Tim Sumatian Yeu segera mendonggakan kepalanya, betul juga, orang itu adalah Hitim Tojin Tampaknya Yap Cui-Cui terparanjat juga setelah mengerti kalau lawannya adalah Hitim Tojin, sambil tertawa paksa segera ujarnya Toti yang ingin bermain tangan kosong atau bermain pedang? Hitim Tojin segera tertawa seram Haaah, 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 ini namanya sudah tahu masih berpura-pura tanya ejeknya, masa kau tidak tahu dengan mengandalkan apakah Maosan P bisa menggetarkan dunia persilatan? Tentu saja memergunakan ilmu pedang Sewaktu mengecapkan perkataan tersebut, sikapnya sangat congkak dan tak kabur, seolah-olah dialah seorang jagoan lihai yang tak terkalahkan dari dunia persilatan Hal ini tak bisa disalahkan, sebab bila seorang jagoan macam Hitim Tojin harus muncul di sebuah dusun macam Hoa Sengcun, sudah barang tentu kepandaian silatnya bisa dianggap sebagai nomor wahid Namun dia lupa kalau di antara hadirin masih terdapat pula jago-jago lihai, ucapannya yang kelewata kabur itu kontan saja menimbulkan perasaan geli di hati mereka Yap Cui-Cui tertawa merdu kemudian sambil berlagak terkejut, serunya tertahan Oha, rupanya Toti yang ingin beradu pedang, wah, malah kebetulan kalau begitu Baiklah, Boampu akan mengiringi keinginanmu itu Cabut pedangmu menta Hitim Toti yang dengan suara dingin, sedang ia sendiri pun segera meloloskan pedangnya dari punggung Yap Cui-Cui tidak sungkan-sungkan lagi, cepat dia meloloskan pedangnya lalu membentak keras Boampu akan menyerang dulu Dengan jurus Chong Leong Ji Hei, naga sakti masuk samudera, dia menggetarkan bunga pedangnya dan langsung menusuk jalan darah Tiong Hang Hiat Hitim Toti tertawa seram, dengan posisi kaki senaknya, dia berdiri menanti, tatkala ujung pedang sudah tinggal satu depa di hadapannya Tiba-tiba saja pedangnya berubah menjadi jurus Yamahun Si, kuda liar mementangkan bulu suri, pelan-pelan menangkis ancaman musuh Menyusul kemudian dengan jurus Cui-Cui Hoi Leong, menerjang sampai disarangnya, menusuk jalan darah Ki Bun Hiat di bawah buah dada si Nona Merah dadu selembar wajah Yap Cui-Cui karena jengah, segera bentaknya dengan gusar Pingin mampus rupanya kau Sembari berseru dan mundur setengah langkah, menyusul kemudian menyerobot ke depan sambil melepaskan serang kain serangan Seret, seret, seret secara beruntun dia melancarkan tiga jurus serangan pedang, semuanya digunakan jurus serangan yang mematikan Sekalipun Itim Toti yang terhitung jagoan pedang kelas satu dari Maosan Pei, toh terdesak juga sehingga mundur sejauh tiga langkah Terdengar ia berpekik aneh lalu tertawa seram, sambil mengembangkan ilmu pedang Maosan Pei Serem tak serangan balasan segera dilancarkan kembali Pelayan yang berada di bawah panggung menjadi berdebar ketakutan, dengan tegang ia menarik tangan sumatian Yeu sambil berseru Kek koan, kau takut? Takut sekali Tentu saja aku takut Tidakkah kau lihat seluruh tubuhku sedang gemetar? Betul juga, sekujur tubuhnya sedang gemetar Dengan sepasang gigi yang saling beradu, pelayan itu berkata kembali Menurut pendapatmu siapa yang bakal memenangkan pertarungan kali ini? Tentu saja tosu yang dikirim oleh suhumu itu dari mana kau bisa tahu dengan perasaan tidak habis Mengerti pelayan itu bertanya Sumatian Yeu merasa dia telah salah bicara, maka buru-buru serunya Tentu saja, coba kau lihat bukankah usianya jauh lebih tua? Alasan tersebut segera berhasil mengelabui si pelayan itu, mengetahui kalau ditim tot yang bakal merebut kemenangan, dia nampak jauh lebih tenang Sementara itu pertarungan yang sedang berlangsung di tengah panggung sudah mencapai puncaknya, menang kalah segera akan diketahui dalam beberapa saat lagi Sekalipun Cui-Cui memiliki kepandaian silat yang luar biasa, bila dibandingkan dengan ditim tot yang yang berpengalaman tentu saja masih terpaut lebih jauh Kini dia hanya bisa menangkis belaka dengan bersusah payah, padahal kekatnya tidak berkepandaian untuk membalas, keringat telah membasahi seluruh tubuhnya sedang napasnya pun terengah-engah Itim tot yang memang tak malu disebut sebagai jagoan lihai dari Maosan Pei, semakin bertarung dia nampak semakin perkasa, jurus-jurus serangan yang dipergunakan juga semakin ganas tak berperi kemanusiaan Hampir semuanya ditujukan ke jalan darah penting di tubuh lawan Bocah perempuan ejeknya kemudian, menginggat kau masih muda, wajahmu cantik lagi, aku sengaja berbalas kasihan kepadamu Asal kau bersedia mengikuti toa ya pulang ke rumah, tanggung kau akan terjamin hidupmu dan melewati kehidupan yang paling berbahagia di dunia ini Yap cui-cui gusar sekali sampai seluruh tubuhnya gemetar keras, sambil mementak gusar cahaya pedangnya digetarkan keluar Setetika itu juga bayangan pedang menyelimuri seluruh hangkasa, serangan yang dasyat itu bersama-sama tertujuk ke tubuh Itim tot yang Menyaksikan hal ini, Itim tot yang mendengus dingin, pedangnya segera memainkan jurus hangcuhan jian im, angin berhembus membuyarkan awan, menyerang tubuh Yap cui-cui yang sedang menerjang ke muka Tiba-tiba saja Yap cui-cui merasakan cahaya pedang dirinya menjadi lenyap kemudian serentetan hawa pedang yang menusuk tulang sudah menyergap ke arah tenggorokannya Tak terlukisan perasaan terkejutnya menghadapi ancaman semacam ini, segera pekitnya Mampus aku kali ini Dia memejamkan matanya siap menantikan ajalnya Di saat yang kritis itulah Tiba-tiba dari bawah panggung berkumandang suara pekihkan nyaring, kemudian tampak sesosok bayangan manusia meluncur-meluncur ke atas panggung dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, sambil meluncur ke atas, serunya keras Berbelas kasehanlah di ujung pedangmu Mendengar pekihkan tadi, itim tot yang menjadi tertegun sehingga gerakan pedangnya melamban, belum sempat dia berbuat sesuatu tahu-tahu segulung angin lembut sudah mendorong tubuhnya sehingga mundur sejauh beberapa langkah Dengan cepat dia mendongakan kepalanya tahu-tahu di atas panggung telah bertambah dengan seorang pemuda berpakaian sastrawan Waktu itu, sebenarnya Yap Cui-Cui mengira dirinya pasti akan tewas, siapa tahu dari tengah udara muncul seorang bintang penolong yang telah menyelamatkan jiwanya Setelah rasa kagetnya hilang, dia melihat penolongnya adalah seorang pemuda yang berwajah amat tampan, tergetar keras pedangnya, sambil menjurah katanya kemudian Atas pertolongan Anda, budi kebaikan ini tak akan kulupakan untak selamanya Kemudian agak tersipu-sipu dia kembali ke arah barak sebelah barat Sumatian Yeu yang berada di bawah panggung pun merasa sangat terkejut setelah menyaksikan kemunculan pemuda sastrawan itu, tanpa terasa gumamnya Mengapa dia pun bisa muncul di sini? Jangan-jangan dia khusus datang kemari untuk mengejarku Si pelayan yang mendengar gumaman ini segera menimbrung dengan rasa tercengang Kek Koan, apa kau bilang? Dia mengejarmu Apakah kau kenal dengan dirinya? Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya sambil membungkam dalam seribu bahasa, maka pelayan itu pun tidak bertanya lagi Ternyata orang yang berada di atas panggung sekarang adalah Chen Xiao, tampak dia berdiri di situ dengan amat gagahnya Dengan dandanannya sebagai seorang pelajar ditambah pula dengan tingkah lakunya yang halus dan teratur Siapapun, tak akan menyangka bahwa pemuda selembut ini memiliki kepandaian silat tinggi Akan tetapi kenyataan telah terbentang di depan mata, cukup dari gerakan tubuhnya saja, setiap orang sudah dibuat kagum setengah mati Yeaa, siapakah di antara mereka yang hadir sekarang dapat melakukan gerakan macam ini? Itim Tojin yang menyaksikan penampilan pemuda tersebut membuat daging gemuk yang sudah hampir berada di mulut terlepas kembali Jadi naik darah, bagaimana mungkin dia bisa tahan membiarkan hal semacam itu terjadi? Dengan suara yang menyeramkan dia lantas membentak? Bocah muda, kau terlalu suka mencampuri urusan orang Lain, kau harus tahu, banyak mencampuri urusan orang hanya akan menimbulkan bencana kematian bagi diri sendiri To'aya menasehati kepadamu lebih baik Janganlah mengorbankan diri demi seorang wanita, terlalu besar kerugianmu itu Chin Xiao bersikap dingin dan kaku, setelah mendengar ucapan mana, sahutnya hambar Bukankah tujuan mendirikan panggung Luitai ini untuk saling menguji kepandayan tapi bagaimanakah kenyataannya? To'at yang berusaha untuk membinasakan lawanmu, apakah beginikah peraturan dari didirikannya panggung Luitai? Kurang ajar, dari mana kau bisa tahu jika atau ayah bermaksud hendak membinasakan dia bentak itim To'at yang dengan gusar? Chin Xiao mendengus dingin HMMM Sudah lama ku kagumi kelihayan dari ilmu pedang aliran Mao Sanpei Sungguh beruntung aku bisa menyaksikan sendiri, hal ini, apabila To'at yang tidak menampik Tolong berilah sedikit petunjuk kepadaku sehingga maksud hatiku dapat terpenuhi Begitu ucapan tersebut diutarakan, para hadirin berbisik-bisik memperbincangkan kejadian ini Seng pelayan pun berkata pula sambil menghela nafas, mungkin sastrawan itu terkena penyakit kurang beres Pikirannya, apa dia sudah bosan hidup sehingga pingin mencari kematian bagi diri sendiri? Mau bergurumah boleh saja, tapi jangan sembelarangan macam dia itu Sumatian Yew tertawa terbahakah Ha'ah, ha'ah, hei pelayan, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku tebak pemuda itu pasti dapat menangkan pertarungan ini Boleh-boleh saja, cuma aku tak ingin merebut keuntungan darimu kekoan Aku lihat kita tak usah bertaruh saja nanti kalau aku menang Orang akan menuduhku membohongimu sekali lagi Sumatian Yew tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 asal aku senang siapa yang dapat menghalanginya Kemudian sambil memperlihatkan jari tangannya, dia berseru Bagaimana kalau bertaruh lima tahil perak saja kali ini Seng pelayan yang tertawa tergelak Ha'ah, 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 lima tahil perak Sepuluh Kali lipat lebih pun aku berani, kekoan Bagi kalian yang berduit, lima tahil bukan seberapa Tapi kalau ingin kalah pun harus kalah dengan puas Jika atau sudah pasti akan kalah tapi tetap bertaruh Itu mah namanya Sudahlah, jangan banyak berbicara lagi Cepat kau lihat Sementara itu Itim Tojin sudah mengangkat pedangnya sambil bersiap sedia melakukan serangan Wajahnya menyeringai seram Sekulung senyuman angkuh menghiasi bibirnya Kemudian pedang itu digerakkan ke depan Nampaknya Seperti melamban tapi sesungguhnya mengandung suatu perubahan yang luar biasa Sebagaimana diketahui Xin Xiao belum lama turun gunung Sedikit sekali jago persilatan yang mengenali dirinya Oleh karena itu baik jagoan di barak sebelah timur maupun yang berada di sebelah barat Merasa khawatir juga bagi keselamatan jiwanya Padahal tujuan Xin Xiao sejak turun gunung adalah angkat nama dan menggetarkan dunia persilatan Oleh sebab itu dia bersikap amat tenang meski menyaksikan Itim Tojin mengerahkan pedangnya Ia sama sekali tak berkutik Serunya sambil tertawa dingin Tot yang maaf kalau aku akan berbicara takabur Sekarang aku hendak merebut tusuk kondemu itu Itim Tot yang membentak gusar Pergelangan tangannya segera diputar lalu melancarkan sebuah tusukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Umpatnya Bocah keparat Kau kelewat kurang ajar HMMM HMMM Buktikan saja kekurang ajaranku Ini jengek Xin Xiao sambil tertawa sinis Begitu habis berkata Cahaya tajam berkelebat lewat dari punggungnya Kemudian setelah cahaya pedang berputar di tengah gelap Tertawanya Ring Xin Xiao telah mundur kembali ke belakang Itim Tot yang hanya merasakan pandangannya menjadi kabur Lalu pihak lawan sudah mundur kembali Sesudah agak tertegun Ia lantas membentak gusar Bocah keparst Kau ketakutan Jangan kabur dulu Agar di kemudian hari jangan suka mencampuri urusan orang lain lagi Xin Xiao segera mendonggakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak Haaah 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 Tot yang kau suka bergurau Lihat saja dulu rambutmu Mendengar ucapan mana Itim Tot yang segera memeriksa ikatan rambutnya Siapa tahu begitu tersentuh Rambutnya segera terurai berantakan Gelak tertawa yang sangat ramai dengan cepat meledak dan memecahkan keheningan Sebagian di antaranya ada yang mengumpat Dasar tosubau yang tak tahu malu Sumatian Yeu berpaling ke arah pelayan itu lalu tegurnya pula sambil tertawa Bagaimana? Mengaku kalah saja, serahkan lima tahilmu Tidak bisa, menang kalah toh belum ketahuan Kejadian ini tidak bisa masuk hitungan seru seng pelayan mendongkol Kalau begitu, mari kita saksikan kejadian selanjutnya Tiba-tiba dari atas panggung terdengar suara bentakan marah dari Itim Tot yang Aku akan beradu jiwa denganmu Pedangnya langsung dibacok ke muka secara garang Jurus serangan dari Maosan Kiam Hoa turut dikembangkan pula melancarkan serangkaian serangan gencar Menghadapi kekalapan orang, kembali Chen Xiao tertawa tergelak Haaah, haaah kau tahu diri, tampaknya aku harus Membuatmu malu, hati-hati dengan jubah pendetamu Bersama dengan selesainya ucapan itu Kembali cahaya takam menyambar lewat Tahu-tahu jubah pendeta yang dikenakan Itim Tot Jin telah robek menjadi dua bagian Sorak-sorai berkumandang lagi memecahkan keheningan Itim Tot yang sangat penasaran Kejadian yang menimpanya berulang kali membuatnya semakin panas hati Ia mulai berkau-kauk macam anjeng menyalak Kemudian secara ganas mengayunkan pedangnya berulang kali Sereet-sereet secara beruntun dia melepaskan serangan berantai Amat sayang serangan itu tak berhasil mengenai sasarannya Bahkan menyentuh ujung rambut orang pun tak mampu Sebaliknya justru bertambah marah lagi Tot yang sambil tertawa Chen Xiao lantas berseru Bagaimana kalau kau ganti dulu jubahmu sebelum kita melanjutkan pertarungan ini? Kesannya aku telah menangkan kau kalau keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung lebih lanjut Sejak keluar dari kandungan ibunya, belum pernah Itim Tot Jin mendapat hinaan seperti ini Tak heran kalau amarahnya meledak-ledak, tubuh berikut pedangnya segera menerjang kembali ke arah Chen Xiao Serta merta Chen Xiao mengegos ke samping setelah melihat orang itu menerkam macam anjang gila Kemudian pedangnya diputar dan mengetuk bahu tosu itu dengan gagang pedangnya Tak ampun lagi Itim Tot yang menjerit kesakitan, tubuhnya segera roboh terjengkang dan tak sanggup berkutik lagi Dengan demikian Chen Xiao berhasil meraih kemenangan, suatu kemenangan yang diperoleh dengan santai, gembira dan tidak usah mengucurkan setitik keringat pun Langsung saja Sumatian Yeu menyodorkan tangannya ke hadapan pelayan penginapan itu sambil berseru Mana uangnya, lima tahil perak persis, setengah pun tak boleh kurang Padahal gaji pelayan itu sebulan belum mencapai enam tahil, menyaksikan Sumatian Yeu menyodorkan tangannya menagih janji Dengan bermuram durja, terpaksa merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan lima taul perak Sembari diserahkan ke tangan orang, dia mengeluh, huuh dasar lagi sial, ditambah lagi tosu bau itu cuma Gentong nasi yang tak becus, huuh tau kalau dia tak mampus, aku tak akan menjagoi dia Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak, tanpa sungkan diambilnya uang tersebut, kemudian pikirnya sambil tertawa geli Inilah pelajaran baginya kalau banyak mulut, akan kulihat lain kali dia berani banyak bacok lagi atau tidak Sementara itu, dengan robohnya Rietim Tojin dari atas panggung, dari barak sebelah timur segera melompat naik seorang nenek berambut putih Nenek ini berusia 60 tahun tua renta dengan wajah yang peyot, pelan-pelan dia mengham niri Rietim Tojin lalu membimbingnya mundur ke barak sebelah timur Setelah itu sambil menghampiri Qin Xiao katanya Engkau cilik, kepandainmu sungguh hebat, Lonio ingin meminta pelajaran darimu Qin Xiao cukup berhati-hati, walaupun ia tidak melihat nenek itu membawa senjata Namun dari sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu ia tahu kalau nenek tersebut merupakan seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi Terkesiap juga hatinya menghadapi tantangan itu, buru-buru sahutnya dengan cepat Permintaanmu pasti akan kuturuti, tolong tanya kau ingin bertarung dengan pedang ataukah? Tentu saja bertarung dengan pedang tapi kau Kau tak usah khawatir seru nenek berambut putih itu sambil tertawa Sembari berkata, dia lantas mengambil pedang milik Itim Tojin dari atas tanah Kemudian ujarnya Bukankah ini pedang? Bolehkah aku tahu siapa namamu? Nenek berambut putih itu tertawa terbahak-bahak Ha'ah, ha'ah, ha'ah Alonio tak punya nama, tapi aku Berdiam Bukit Cisan, orang-orang menyebutku sebagai Jianjiu Loset, iblis wanita bertangan seribu Agak tertegun Chen Xiao sesudah mendengar nama tersebut, tanpa terasa serunya Oh oh oh, rupanya kau adalah satu di antara Cisan Sumo, empat iblis dadi Bukit Cisan, si iblis wanita bertangan seribu Sudah lama ku kagumi nama besarmu, sungguh beruntung kita dapat bersuap pada hari ini Setelah mengetahui kalau nenek berambut putih itu adalah iblis wanita bertangan seribu Xiao Bui Eci, hatinya malahan terasa tenang, sebab gurunya pernah berkata Asal dia dapat mengalahkan satu-satu saja di antara empat iblis Bukit Cisan Maka namanya akan tersohor dengan cepat Sementara dia masih termenung, Jianjiu Loset Xiao Bui Eci telah berkata sambil tertawa dingin Tak usah berkerut kening, selama hidup Lonio paling benci dengan manusia yang belum apa-apa sudah minta ampun Lebih baik kita tentukan menang kalah di ujung senjata Silakan sahut Chen Xiao cepat Kemudian ia pejamkan matanya rapat-rapat sambil berdiri seenaknya sendiri Pedangnya diluruskan ke depan dan siap menunggu serangan dari musuh Melihat musuhnya berdiri sambil memejamkan mata, Jianjiu Loset Xiao Bui Eci menganggap kejadian ini sebagai sikap memandang rendah musuh terhadap dirinya Membara amarah di dalam dadanya, dengan gusar bentaknya keras-keras Lihat serangan Dengan jurus Wan Hang Tiao Yang, burung Hang menghadap matahari, dia tusuk tubuh Chen Xiao Menghadapi datangnya ancaman tersebut, Chen Xiao bersikap tenang Ia menunggu sampai pedang musuh hampir menempel di tubuhnya Kemudian baru mengegos ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut Sementara itu, pelayan penginapan yang berada di bawah panggung jadi mendongkol sekali melihat sikap jumawak Chen Xiao Langsung umpatnya Bajingan ini sungguh tak kabur, mana berkelahi sambil memejamkan mata, ha-ah Mampus baru rasa Bagaimana kalau kita bertaruh lagi tiba-tiba kata Sumatian Yeu sambil tertawa Bagus sekali Sorak Seng pelayan dengan gembira Bagaimana kalau kali ini kita bertaruh sepuluh tahil Sepuluh tahil Sumatian Yeu menjulurkan lidahnya sambil membuat muka setan Kemudian sambil tertawa getir terusnya Ah ah, aku jadi sungkan, bila kau sampai kalah lagi kan berabejadinya Ah ah ah, kalau cuma sepuluh tahil mah bukan apa-apa bagiku seru pelayan itu sambil mencoba meyakinkan lawan taruhannya Sementara itu pertarungan di atas panggung Lui Tai telah berlangsung dengan sengitnya Cisan Sumo sudah lama termasuhur, mereka pernah menggetarkan sungai Telaga semenjak 40 tahun berselang Kendatip pun, pada akhirnya dibikin keok oleh Put Gochu Namun kekalahan mana tidak mempengaruhi pamor mereka di mata umat persilatan lainnya Dengan mengandalkan sebilah pedang, dia betul-betul memperlihatkan kelihayannya Dimara serangannya dilancarkan, angin serangan segera menderu-deru Dengan waktu singkat seluruh panggung Lui Tai tersebut telah dilapisi oleh hawa pedang yang amat tebal Tak selang berapa saat kemudian, yang terlihat di tengah harna tinggal dua gulung cahaya putih yang sebentar ke kiri Sebentar ke kanan, sebentar ke atas sebentar lagi ke bawah Angin serangan yang menderu-deru membuat keadaan sungguh menegangkan Terbelalak mata para hadirin yang ikut menyaksikan jalannya pertarungan itu Saking terpesonannya mereka sampai melongo Untuk sesaat mereka tak dapat membedakan mana yang Jianjiu Loset dan mana yang Chen Xiao Di antara sekian banyak penonton, si pelayan penginapan itu yang terhitung paling tegang Sepuluh tahil perak bukan suatu jumlah yang kecil bagi pandangannya Tiba-tiba Sumatian Yeu menyodorkan kembali tangannya ke hadapan pelayan itu Dengan gugup seng pelayan segera berseru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!